Kita ke informasi selanjutnya, warga Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten dikegerkan dengan penemuan kerangka manusia tergeletak di atas selokan. Warga pun langsung melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian. Penemuan jasad manusia yang sudah tinggal tulang lulang kegegerkan warga keurahan penancangan kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Rangka manusia ditemukan tergeletak di semak-semak dekat seluruh migrasi. Rangka tulang manusia yang masih utuh ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang sedang membersihkan rumput. Tanya teman juga, laporin, gimana nih orang sayanya itu. Setelah itu saya positifin orang yang manggil, bukan mojek situ. Terus dia ke sini kan, dia ke sini, setelah itu dia meriksa. Positif katanya ini orang katanya. Setelah itu dia menelpon tulisi, Pak. Ada pun penyebab daripada temu mayat ini, kita masih dalam badan penyelidikan ya. Nanti mungkin akan diperdalam lagi untuk jenis lak-lak jatuh perempuannya, kami juga belum ketahui, itu ada bagiannya khusus forensik. Pihak kepolisi yang tiba lokasi langsung olat TKP dan memasang garis polisi di area sekitar semak-semak dan selokan. Tim forensik yang tiba di lokasi langsung evakuasi kerangka tulang manusia dan membawanya ke rumah sakit Bayangkara untuk otopsi. Siang Banten, May Safiandi melaporkan.